Pembelaan Sintayoyong terhadap dua penggawa Timnas Indonesia U19 yang banjir kritikan dari netizen. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia setiap hari. Penampilan dua wonderkid Timnas Indonesia U19 dibanjiri kritikan di media sosial usai Timnas U19 Indonesia memetik kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam. Dalam laga kedua grupa piala AFF U19 2022, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Senin, tanggal 4 Juli 2022. Berikut dua penggawa Timnas U19 yang mendapat banjir kritikan dari netizen. Yang pertama ada, Raza Fahresi Aziz. Raza Fahresi Aziz banyak membuang peluang emas yang gagal tercipta menjadi gol. Pada kesempatan itu, Raza Fahresi Aziz mengawali pertandingan dari bangku cadangan masuk menggantikan Ronaldo Kuateh. Tak beda jauh dengan Ronaldo Kuateh. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinta Aeyong memberi pembelaan terhadap dua wonderkid Timnas Indonesia U19 yang mendapat serangan dari netizen. Dalam pertandingan itu, dua wonderkid mendapat sorotan karena sering membuang peluang. Penyerang Madura United itu juga dianggap tidak mampu bermain sederhana ketika menguasai bola. Ronaldo disebut netizen terlalu egois dan bermain tanpa visi yang jelas. Sinta Aeyong menganggap kritik atau serangan netizen kepada pemain Timnas Indonesia U19 sebagai bentuk kecintaan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tetap meminta netizen mendukung penuh pemain. Pemain dibuli di media sosial mungkin karena netizen cinta sepak bola Indonesia. Tapi lebih baik kasih dukungan penuh untuk Timnas Indonesia daripada membuli, tegas Sinta Aeyong. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!